Halo guys dan selamat datang ke channel gue Gue Agulunjuliver, Sexiest Man Alive Dan hari ini kita akan membicarakan tentang Mode baru yang ada di game Clash Royale yaitu Tournament Mode Which is... Damn, akhirnya ada Jadi, kita akan menonton video Dari Orange Juice Gaming Dimana dia menjelaskannya dengan lebih detail Daripada gue ngoceh-ngoceh depan kalian gak jelas Jadi gue bakal translate beberapa aja yang dia ngomongin So, let's begin Let's go Hmm, it's an Orange Juice What's up everyone This is Yarn from Orange Juice Clash Royale is launching a tournament function In the game All tournaments will have prizes Nah, itu namanya Tournament Chess Jadi Tournament Chess itu Ya itu Itu adalah hadiah dari orang yang Berhasil mengenangkan beberapa tournament Hmm, ya, jadi Ntar, makin let, makin ngeti Expect Orange Juice to be hosting many tournaments We'll be streaming these tournaments On Twitch Joining a tournament is free Okay, jadi dia bilang Tournament itu free ya Untuk masuk ke tournament itu sangat free Cuman ada beberapa rulesnya Jadi ini rulesnya King level cap maksimalnya King level 9 Common level level 9 juga Rare level 7 Epic level 4 Legendary level 1 Dan overtime nya 3 menit Jadi kayak friendly battle Jadi kalau kalian King level cap nya level 10 Langsung otomatis turun ke level 9 Kalau common level kalian level 10 11, 12, 13 Otomatis turun ke level 9 Rare kalian level 8 Otomatis turun ke level 7 Epic kalian level 5 Otomatis turun ke level 4 Pokoknya Ini maksimalnya Oke, lanjut It's a closed matchmaking system Oh, jadi kalau kalian bisa lihat Itu, disini Ya Itu tempat mode barunya Jadi akan ada mode turnamen Depart from the battle system The tournament will last a certain amount of time Oh, jadi ada Ada waktu tertentunya Turnamennya Seperti itu, kurang lebih Just like in regular ladder play You can continue to battle Other players to climb higher in ranks Losing does not eliminate you from the tournament You just go down a rank Oh, jadi gini Mainnya tuh Dia akan ada sistem trophy sendiri Dimana kita harus climbing up Untuk bisa mendapatkan hadiah Kalau kalah kita gak di eliminasi Kita hanya turun ranking Jadi Ya, ini bener-bener main terus-main terus Selama jam yang Selama waktu yang ditentukan Kayak ini ada Contohnya dia 1 jam Nah, jadi selama 1 jam itu Kita harus main-main-main terus Dan usahain untuk menang terus Gitu turnamen bekerja You can continue climbing You can only participate in one tournament at a time Kayaknya bisa Partisipasi dengan satu turnamen saja Dalam Satu kali waktu Jadi misalnya Ada dua turnamen yang mau ikutin Misalnya di contohnya disini ada Orange Tourney Sama Malt Tourney Jadi Aku gak bisa ikutin Oh, aku mau ikut Malt Tourney Dan Orange Tourney Di waktu yang bersamaan Jadi misalnya Orange Tourney dulu Selesai Baru bisa ke Malt Tourney Kalau aku pindah ke Malt Tourney Aku sebelumnya ada di Orange Tourney Boom Aku dikeluarin dari Orange Tourney Tapi bisa leave dulu ya Tapi You forfeit the progress In the tournament that you leave You can't join the tournament While you opening it Oh, jadi kalau kita Ada turnamen chess Kalau kita lagi buka Turnamen chess itu Kita gak bisa ikut turnamen lagi Jadi kita harus nunggu Turnamen chess itu kebuka Baru kita bisa Ikut turnamen lagi Dan tapi Kita bisa mau percepannya kok Bisa pake gems Turnamen chess You can speed open your Turnamen chess with gems To unlock it immediately If you wish to participate In another tournament The cost is 6 gems per hour Oh, jadi Misalnya Turnamen chess lo 2 jam nih Jadi untuk Opennya 12 Jadi 1 jam turnamen chess itu 6 gem Untuk dipercepat Lanjut Creating a tournament Will cost gems Those gems become the prize pool Oh, jadi untuk bikin turnamen Bayarannya pake gem Misalnya aku mau bikin turnamen nih Aku harus bayar gem Dan nanti gem itulah yang menjadi Price poolnya Menjadi di dalam chessnya itu Banyak atau enggak Itu tergantung banyak atau tidaknya Gem itu Let's go The bigger the tournament The bigger the prize pool The prizes are tournament chess Everyone in the top half The tournament leaderboard Receives a prize Oh, jadi Yang di setengah di atas itu Jadi misalnya gini Gue jelasin secara simple aja Misalnya ada 10 orang nih Yang ikut turnamen Top 5 atau 5 Dengan ranking tertinggi Atau trophy tertinggi Itu dapet hadiah 5 terbawah Enggak Jadi setengah-setengah Oke Let's go Jadi semakin tinggi Misalnya dari 5 orang tadi Yang juara 5 itu Yang pertama dapat Isinya lebih banyak Dan seterusnya Jadi 2 lebih dikit dari pertama 3 lebih dikit dari kedua 4 lebih dikit dari ketiga 5 lebih dikit dari ketiga 5 lebih dikit dari ketiga Gitu terus-terusnya Janya lebih besar The chest The longer it takes to open What is confirmed Is that the largest possible chest Is 15.000 cards Damn Jadi Kata dia Kata Yorn From Orange Juice Maximum Karts yang ada dalam chest Itu 15.000 Itu Dengan chest yang terbesar Yang paling besar 15.000 Kartu Coy This chest Will contain A lot of ethics And a lot of legendaries Jadi kalau dari 15.000 kartu itu akan banyak epic dan banyak legendary Banyak legendary bukan ada legendary Banyak legendary Ini maksudnya pemain yang terbaik akan mencapai pemimpin global dengan penyelidikan 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 Ternamen chess adalah independen dan tidak Nah jika kalian bisa lihat disini Chess tournament itu ada slotnya tersendiri Jadi independen atau mandiri Jadi bisa dari chess yang kalian dapat dari game Jadi kalian bisa buka chess game dan kalian bisa buka turnamen chess Oh gak bisa deh Jadi tetap harus satu-satu Cuman kalian tetap ada slot untuk turnamen chess Jadi kalau kalian bisa chess slotnya full Terus kalian ke turnamen Kan tetap bisa dapet turnamen chess Karena ada slotnya tersendiri Oke Jadi sampai disitu aja Opini gue tentang Tentang ini ya Tentunya Bagus banget untuk Youtuber terutama Atau untuk kalian juga yang suka have fun sama clan kalian Atau sama temen-temen kalian Jadi Untuk kami-kami youtuber Kami bisa lebih mudah untuk berinteraksi sama kalian Karena di clan kan cuma bisa 50 member Which is Berarti hanya bisa 49 dari kalian Yang bisa main sama aku Atau sama youtuber-youtuber youtuber-youtuber favorit mereka Atau favorit kalian Dengan turnamen Aku bisa announce di instagram aku Di Apa Di ACFM aku Atau di Snapchat aku Atau di youtube Atau di Mana pun Atau di clan mungkin Dan kalian bisa spread the word Bisa Bilang Eh ini ada turnamen Turnamen Gue ada yang turnamen Semuanya bisa ikut Oke mungkin kita gak bisa ketemu Ketemu langsung Mungkin Harus Sesuai ranking kita ya Sesuai trophy rankingnya Cuman Kemungkinan kita untuk ketemukan lebih besar Karena Kita harus main Main terus Main terus Main terus Dan main terus Jadi itu Menurut opini gue Ini bagus banget Gue bilang coy Ya Opin Opin di gue sih Ini epic banget Awesome banget Keren banget Casual Makin berkembang terus Which is great So I hope you like this video Don't forget to leave a like Share Comment and subscribe Cause This tool and peace Out Lagi yang tadi Bilang nanya kontolmu gak ada dulu Dia nanya Juliver Kontolmu gak Masukkan Gak jelas ya Because Yeah Yeah